Terima kasih telah menonton. Ini video just yang bermaksud yang saya taking a short break. Lebih kurang macam itulah. Walaupun dalam previous video saya banyak sudah video-video saya sebelum ini. Dan juga saya pernah bagitahu juga di dalam live Instagram saya ataupun Facebook saya. Itu pun kalau adalah. Saya bagitahu yang saya janji saya akan lagi rajin buat video. Jadi lebih konsisten buat video itu ini semua kan. Tapi last last begini kan. Tapi itulah lama sudah apa nih saya pikir pasal ini benda. Sama ada saya mau berhenti dulu seketika. Ataupun saya just continue sejak tunggu. Kalau macam ada topik ataupun konten yang saya boleh kasih jadi saya punya konten. Saya sudah pikir betul-betul dalam 1-2 bulan nih pasal ini benda. Dan saya rasa macam patut juga lah. So tujuan kenapa saya mau taking a short break dari saya punya YouTube nih. Sebab saya mau fokus on saya punya music. Saya punya lagu semualah. Kalau boleh saya mau fokus on that sama kerja yang lain. Saya terpikir itulah. Dalam kehidupan ini dia ada ups and downs dia kan. Ada masa kita naik. Ada masa kita jatuh. Jadi saya sudah balik-balik go through that. Dan kamu semua sudah nampakkan yang since follow saya dari 2016. Dan sampai lah sekarang. Saya selalu pegang tuh ayat yang jangan pernah putus asa. Ataupun don't give up. Tapi lama-kelamaan dia macam memenatkan. Jadi itulah saya pun decided untuk yang moga saya berhenti buat seketika. And then fokus benda lain lah. Ataupun try coba buat benda lain. Kamu pun nampakkan saya ada start streaming sudah di Facebook. Mana tahu saya akan start rajin di sana. So at least kamu boleh nampak saya di sana lah. Tapi jangan kamu fikir lain. Sebab saya punya YouTube-nya saya still uploading lah juga. Tapi saya punya lagu-lagu lah. Itu aja. Tapi kalau macam mau buat konten ataupun reaction cakap pasal isu semasa kah. Atau cakap pasal certain individu ni kah. Atau apa-apa lah sejak yang viral. Saya mungkin akan buat juga. Tapi tengok lah. Kalau macam hati itu terbuka. Atau betul-betul ada orang yang cari masalah. Mungkin saya akan buat lah. Tapi tengok lah macam mana nanti kan. Saya kalau ikut betul saya mau bagitahu nih di Instagram saya juga. Tapi since. Saya first start buat konten dulu dari YouTube kan. So lagi bagus saya bagitahu semua orang yang di dalam saya punya YouTube ni. Tapi itulah all I can say is. Saya betul-betul happy. Sampai yang kita sudah go through sama-sama. Since dari 2016. Sampailah tahun 2021 ni. Saya sudah buat video selama 4 tahun lah kan. 4 ataupun mau dekat 5 tahun lah. Kita sudah buat konten bersama yang go through sama-sama. Macam-macam sudah kamu pernah nampakkan. Macam-macam sudah konten yang kamu nampak saya ubah. Macam-macam sudah benda yang kamu nampak saya buat. Ataupun saya cakap. Sekala itu. Ini semua. Dari saya buat video sketsa. Sampailah saya transition pergi buat video expose orang. Buat komentari video. Saya cakap pasal isu semasa. Dan banyak lagi lah. Perjalanan saya dari 17 subscribers saja. Sampailah pergi 150k subscribers. Itu. That's crazy bro. Saya pun betul-betul tidak expect tuh benda yang kita akan. Sampai ke tahap macam tu. Walaupun saya pernah cakap yang saya mau target pergi 200k. 300k. Atau 500k. Ataupun 1 million. Walaupun tidak kesampaian. Well at least kita. Tidak pernah give up lah. Untuk. Dapat something kan. At least kita berjaya 100k kan. And then kita sampai ada. Own merch lagi. Nih. Saya tak tahu lah kalau kamu tahu. Tapi ini saya punya. First merch. Lama sudah saya release around. 2018. Tidak silap saya. Lama sudah. 18 kan 19. Saya pun lupa sudah. At least kita ada. Kita punya own merch lagi. Tapi mungkin kamu semua udah sempat beli. Ataupun tidak dapat beli. Time itu sebab. Tidak banyak stock kan. Ataupun harga tuh tidak kena dengan kamu kan. And then lagi-lagi dari saya rambut pendeng. Sampailah rambut panjang. Lepas tuh saya daya rambut saya. Pagi color macam-macam. Lepas tuh. Botak lagi semua. And then terus begini. And then sekarang kita ada tattoo. Walaupun perspektif kamu. Ataupun pandangan kamu berbeza sudah. Dari dulu. Dengan sekarang. Ya apa boleh buat lah. Itu pandangan orang kan. Saya just mau buat benda yang saya betul-betul suka. Doesn't mean saya akan berubah. Tapi mungkin itu. Dari pandangan orang lain. Nampak saya berubah kan. Tapi itulah. Tujuan saya buat video. Bukan untuk entertain satu orang saja. Tapi untuk entertain semua kamu. Sama untuk diri saya juga lah. Tapi apa-apapun. Saya sangatlah grateful. Dengan apa yang kita share. Kita go through semua sama-sama. Dan even kamu pun semua sudah nampak yang achievement yang saya sudah dapat. Walaupun tidak banyak. Tapi at least kamu nampak itu perkembangan saya kan. Sampai masuk di iklan Petronas lagi tahun 2019. Itu was the best year. Tapi at the same time. Was the worst year lah juga. Dan terus saya dapat create saya punya first song. And then release saya punya second song. Third song. Dan saya punya fourth song. And then next month pula. Saya akan release saya punya fifth song. So. Itu yang saya paling excited untuk mau kamu dengar lah. So. In today's video itu sudah yang saya mau bagi tahu sama kamu lah. Kira macam just an update video. Tapi itulah. Saya just akan upload. Lagu aja. Kalau konten mungkin saya akan tengok lah. Fikir dulu. Apapun lah. See you guys on my upcoming video. And yeah. And as always. Stay awesome. And peace.